Sejak dipersunting Didi Mahardika pada tahun 2022 lalu, cita-citata yang kini berganti nama menjadi Cita Rahayu. Kendati demikian, pedangdut pelahiran Bandung ini masih aktif membagikan kegiatan kesehariannya di laman media sosial. Belum lama ini, pelantun Goyang Dumang membeberkan kondisi kesehatannya. Ia mengisahkan terkait penyakit autoimun yang dideritanya. Sebab diketahui, belakangan ini, kita cita-citata mengaku sedang berjuang melawan penyakit autoimun. Rupanya, penyakit tersebut didapnya karena kecerobohan selalu berusaha memikirkan kecantikan tanpa mengecek efek samping yang terjadi. Iya, gaya hidup tersebut membuatnya mengalami penyakit autoimun seperti yang ia ungkapkan lewat laman TikTok-nya. Banyak banget di media-media kalau aku penyakit yang namanya autoimun. Dan penyebab utama autoimun itu adalah kesalahan aku pribadi. Kesalahannya adalah Leveste Laku yang salah, ujarnya, dilansir brileo.net. Cita yang kini berhijab ini mengungkapkan penyebab utama dirinya terkena autoimun adalah karena sering suntik vitamin C. Hal ini ia lakukan lantaran demi tampil glowing di depan kamera. Aku sering banget suntik vitamin C berbahan kimia. Suntik putih dan lain sebagainya itu yang sebenarnya aku pikir itu penunjang penampilan aku untuk di depan TV biar kelihatan glowing dan putih imbuhnya. Akan tetapi alih-alih kulitnya putih dan glowing seperti yang ia inginkan, istri Didi Mahardika ini justru harus mengalami imbasnya. Secara gambelang, pelantun hit sakitnya tuh di sini mengaku menyesal menjalani suntik putih demi kecantikan semata. Tapi itu salah, itu salah. Aku malah kena autoimun, aku malah sakit, dan itu penyebab utamanya, terangnya. Cita-citata juga mengaku semakin khawatir karena kini banyak klinik kecantikan yang menawarkan suntik putih secara bebas. Padahal menurutnya, suntik putih sebenarnya bukan ditargetkan untuk kecantikan. Alih-alih suntik putih, ia lebih menyarankan untuk menggunakan krim oles dan bubuk minuman dengan dosis aman untuk mendapatkan kulit glowing. Solusinya itu gini, kalau kalian lihat produk, yang bisa dioles untuk putih ataupun diminum itu, sebenarnya pilih yang itu saja. Karena itu yang lebih aman. Tapi dengan syarat dosisnya, harus aman sama ada BPOIN-nya, itu yang penting. Tandasnya.